Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua hari ini saya membuat video tanggal 22 April tahun 2020 kita saat ini masih dalam suasana yang prihatin semoga semua masih bersabar tetap di rumah dan semoga wabah virus Corona atau COVID-19 ini segera berlalu agar kita bisa menjalankan segala aktivitas kita seperti biasanya Oke pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengutip menggunakan teknik badinode serta menyusun daftar pustakanya kalau zaman dulu dalam penulisan skripsi atau tesis dan sebagainya masih banyak yang menggunakan catatan kaki sebagai teknik mengutip atau merujuk kepada referensi yang kita pakai tapi sekarang sekarang dewasa ini teknik yang paling yang favorit digunakan oleh banyak instansi di Indonesia adalah badinode nah eh yang paling pertama saat kita akan mengutip kita harus punya gambaran tentang referensinya dulu kita harus punya data atau referensi yang akan kita ambil untuk mendukung karya tulis kita jadi teknik badinode dan daftar pustaka ini akan sangat dipakai pasti dipakai dalam membuat karya ilmiah makalah skripsi ataupun tugas akhir bagi para mahasiswa khususnya oke langsung saja saya praktikan bagaimana cara menggunakan teknik mengutip karena ini akan sangat digunakan oleh teman-teman yang sedang menyusun skripsi biasanya mengutip itu paling banyak kita gunakan tekniknya di bab dua bab dua skripsi atau bab dua tugas akhir karena di bab itu seorang penulis atau seorang peneliti akan diminta untuk mengeksplorasi banyak teori orang akan mengeksplorasi banyak hakikat-hakikat dari topik yang dia pilih jadi ketika seorang sudah memiliki satu topik penelitian nah topik itu harus didefinisikan di dalam bab dua nah untuk mendefinisikan topik-topik tersebut untuk mendefinisikan kata kunci-kata kunci yang kita pilih di dalam topik kita kita harus menggunakan teknik mengutip seperti itu kita coba ya ada beberapa sumber yang biasa digunakan untuk mencari referensi yang pertama adalah buku buku teks yang kedua adalah jurnal ilmiah yang ketiga bisa juga hasil penelitian hasil penelitian ini bisa berbentuk skripsi, tesis, disertasi doktor ataupun penelitian yang dilakukan oleh dosen dan peneliti nah sumber referensi yang bisa kita gunakan untuk rujukan kutipan juga bisa kita ambil dari dari prosiding jadi prosiding itu adalah makalah yang dikumpulkan dalam suatu seminar lalu selain itu yang bisa kita gunakan untuk mengutip juga website 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 itu jadi rujukan terakhir terus kamus boleh enggak sih kita gunakan sebagai rujukan sebenarnya tidak ada teori yang melarang kamus untuk digunakan sebagai rujukan dalam mengartikan suatu istilah misalnya kita punya kata yang harus didefinisikan seperti ekonomi misalnya kita ingin mendefinisikan apa itu ekonomi kan secara sederhana yaudah ada di kampus eh ada di kamus tapi dalam karya tulis ilmiah definisi dari kamus itu terlalu dasar jadi kita untuk menjelaskan suatu definisi harus mendalam nah penjelasan yang lebih mendalam dari suatu istilah itu biasanya ada di buku ada di jurnal ilmiah ada di hasil penelitian dan kadang-kadang ada di website tapi website nya harus website resmi tidak boleh kita menggunakan sumber dari website tapi sifatnya blog kenapa gak boleh karena blog itu siapapun bisa membuat anak SD jadi anak SMP sekarang sudah banyak yang membuat blog kan gak mungkin kita secara strata secara gradasi pendidikan lagi bikin skripsi tapi mengutip sumber kutipan yang dibuat oleh anak SD itu tidak boleh jadi kalau kita mau menggunakan website gunakan website yang resmi dari lembaga yang resmi seperti itu oke nah biasanya ada dua teknik kutipan yang paling eh favorit dalam membuat body note yang pertama teknik apa atau American Psychological Association dan yang kedua yang paling yang mungkin sangat dikenal sebelumnya yaitu Harvard dua teknik ini banyak digunakan di kampus-kampus terutama yang apa teknik yang atas ini yang apa paling sering digunakan bahkan di jurnal-jurnal ilmiah pun kebanyakan meminta referensi ditulis menggunakan teknik apa kutipan dituliskan menggunakan teknik apa seperti itu teman-teman oke misalnya kita bikin kita membuat eh pengertian disini kita mau cari pengertian kita membuat hakikat tentang eh tipografi artinya disini kita menjelaskan pengertian tipografi jenis-jenis tipografi dan lain sebagainya yang semuanya mengandung pembahasan tentang objek yang kita jelaskan seperti itu misalnya kita mau cari pengertian tipografi kita sebagai peneliti penulis kripsi tidak mungkin mengartikan sendiri apa itu tipografi karena argumentasinya pasti kurang kuat dan belum divalidasi oleh ahli gitu makanya untuk menjelaskan tentang apa itu tipografi kita harus merujuk harus merujuk ke buku seperti yang di saya tampilkan tadi ke buku ke jurnal ilmiah kita cari siapa penulisnya apa judulnya nah zaman sekarang karena sudah canggih orang-orang sangat mudah mengakses referensi salah satu tempat dimana kita bisa mengakses referensi dengan mudah adalah Google cendikia atau mungkin disebut sebagai Google Scholar kita tinggal cari aja misalnya pengantar pengantar desain nah disini ada ada buku kalau misalnya di dalam ada dalam tanda kurung seperti ini ada tulisan buku berarti sumber yang kita lihat adalah buku teks tapi ketika disini buku semua buku 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 disini kita juga bisa mencari jurnal nah misalnya kita sudah punya referensi dari buku kita buka pengantar tipografi ini kita buka ternyata ini buku dari Adi Kusrianto nama penulisnya nama penulisnya Adi Kusrianto berarti kita jelaskan misalnya ini pendapatnya si Adi ya saya tulis sebagai lorem ipsum tidak perlu kita tulis ulang karena membutuhkan waktu misalnya ini adalah pendapat dari Adi Kusrianto ada dua cara yang pertama kita tulis dulu kutipannya ini adalah kutipannya atau kita tulis dulu sumbernya kalau kita tulis sumbernya berarti namanya dulu nama penulisnya dulu disini kita lihat tadi nama penulisnya Adi Kusrianto nah sebagai catatan dalam mengutip kita cukup menyebutkan nama belakang penulis saja nama belakang penulisnya siapa disini nama belakang penulisnya Kusrianto Kusrianto saya perbesar biar lebih jelas nah Kusrianto lalu buka kurung tahun berapa dia buat disini ada tahun 2010 kita tulis 2010 seperti itu kalau misalnya kita ambil dari halaman berapa kita ambil karena ini dari buku karena ini kita ambil dari buku teks maka harus ada halamannya misalnya di buku ini kita ambil halaman sekian halaman 14 misalnya berarti disini 2010 tahun terbit buku titik 2 spasi tadi halaman 14 artinya adalah pendapat ini yang saya blok yang yang saya blok yang lorem ipsum adalah pendapat yang dikemukakan oleh Kusrianto di halaman 14 di mana bukunya diterbitkan pada tahun 2010 dan nanti di daftar pustaka harus ada daftar pustakanya punya Kusrianto ini misalnya di akhir nih di akhir nanti ada daftar pustaka kita buat daftar pustaka daftar pustaka siapa disitu penulisnya Adi Kusrianto berarti kita balik Kusrianto koma A titik tahun berapa tadi 2010 titik judulnya apa judulnya disini adalah pengantar tipografi ini tidak perlu ya judulnya tidak perlu kita tulis saja miring pengantar tipografi bagi teman-teman yang pernah belajar daftar pustaka pasti tapi taunya adalah huruf T ini harusnya kapital nah itu memang tidak salah dalam aturan penulisan judul buku di dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia setiap huruf ditulis kapital kecuali kata depan dan kata hubung seperti itu tapi dalam penulisan referensi yang kita merujuk ke teknik body note tadi dengan sumber referensi yang kita adaptasi dari apa dan harvard tadi maka penulisan ini ditulis kecil jadi yang cukup kapital itu yang kapital itu cukup huruf pertama saja tapi kalau ada nama kota itu nama instansi itu tetap ditulis kapital terus setelah judul di mana bukunya terbit kita lihat di sini buku terbit di Jakarta Jakarta titik 2 dan penerbitnya siapa? PT LX Media Komputindo kita tulis PT LX Media Komputindo titik seperti ini daftar pustakanya kita kembali nah ini adalah cara mengutip apabila apabila sumbernya dulu baru kutipannya tapi dalam mengutip juga bisa kutipannya dulu baru sumber nah caranya adalah kita ketik dulu saja kutipannya lalu di belakang kita tulis dalam kurung siapa tadi namanya oden裡 entspick usrianto koma 2010.2 spase 14 diet bedanya tadi saya copy saja ya kita lihat sheet yang atas Dengan yang bawah Kalau yang atas Namanya tidak ikut dikurung Yang dikurung adalah tahun dan halaman Tapi yang bawah namanya pun ikut dikurung Seperti itu teman-teman Lalu ini kalau penulisnya sendiri Kalau penulisnya berdua misalnya Ada penulis si Kusriyanto sama Abdul Rozak misalnya Misalnya penulis keduanya Tambahan penulisnya Abdul Rozak Berarti kita tambah si Rozak ini Nama belakangnya Rozak Disini kita tambah Kusriyanto dan Rozak Seperti itu Disini juga Kusriyanto dan Rozak Seperti itu Kalau bertiga gimana Tambahan penulisnya Abdul Rozak dan Abdul Manaf misalnya Disini Kusriyanto dan kawan-kawan Tapi yang bawah Kusriyanto, Rozak, dan Manaf Masih disebutkan Nama penulisnya Kalau sumber kutipannya ditulis di belakang Seperti ini Lalu gimana kalau penulisnya berempat Abdul Rozak, Abdul Manaf, dan Abdul Rauf Disini tetap Kusriyanto dan kawan-kawan Tapi yang bawah Kusriyanto, Rozak, dan Rauf Sampai berapa orang? Sampai tujuh orang Barulah setelah itu kita tulis Dan kawan-kawan Seperti itu teman-teman Nah misalnya di daftar pustakanya Karena ini namanya bertambah Daftar pustakanya juga bertambah Seperti ini Nama orangnya bertambah Berarti daftar pustakanya juga harus bertambah Mana tadi daftar pustaka? Nih Disini namanya adalah Abdul Rojak, Abdul Manaf, dan Abdul Rauf Saya ambil Misalnya Biar jelas Kusriyanto A Ingat ya Urutan penulis itu penting Jangan penulis kedua Kita jadikan penulis pertama Pun sebaliknya Penulis pertama jangan dijadikan penulis kedua Di buku atau di jurnal artikel itu Urutan penulis tetap seperti itu Disini Kusriyanto A Nama penulisnya terus Titik, koma, spasi Siapa nama kedua? Abdul Rozak Rozak, koma, A Titik, koma lagi Karena masih ada Sekarang Abdul Manaf Manaf, koma, A Titik, koma lagi Karena masih ada Dan terakhir siapa? Rauf, dan Kenapa ada dan disini? Karena ini yang terakhir Dan Rauf, koma, A Titik Untuk daftar pustaka Baris kedua itu Menjorok Kedalam Seperti Nah seperti itu Seperti itu teman-teman Kurang lebih Jadi Begitu cara mengutip Dari buku Terus kadang-kadang Ketika kita mengutip Itu dari buku ya Bukan cuma dari buku Tapi juga dari jurnal ilmiah Misalnya kita cari lagi Di Google Scholar Sekarang kita mau cari Tentang tipografi Tapi perkembangannya Perkembangan Tipografi Mudah-mudahan Ada jurnalnya Oh ini banyak Masih banyak buku Buku-buku Kita lihat Apakah ada jurnal disini Jurnal, jurnal, jurnal Nah disini ada Kita lihat Ciri-ciri Bahwa referensi itu Berasal dari jurnal Adalah Di bagian Identitas setelah nama Ini nama penulisnya Yang saya Tandai dengan Pointermos ini Di sebelahnya Ada Nama jurnalnya Kalau masih belum yakin juga Di sebelahnya lagi Ada tulisan jurnal Seperti ini Nah kalau yang Begini-begini Ini bukan jurnal Ini bukan jurnal Ini repository Nah ini Humaniora jurnal Juga dari Binus Yang bawah ini Jurnal juga Jurnal pendidikan Dan kebudayaan Dari Kampusnya Tidak terbaca Oleh Google Scholar Tapi Dalam artikel jurnal Nama kampus Tidak perlu dituliskan Nanti saya ajarkan Gimana cara Membuat Daftar pustaka Dari jurnal Kita buka Salah satunya Misalnya ini Klik saja Nanti dia akan Langsung Membuka Nah ini namanya Jurnal Teman-teman Penulisnya Dria Setia Utami Judulnya Eksperimen Tipografi Dalam visual Untuk anak Misalnya Kita pakai Jurnalnya dia Copy Kita pilih Sini Kalau di awal Kita tulisnya Ini karena Nama belakangnya Setia Utami Kita tulis Setia Utami Dalam kurung Tahun berapa Dia bikin jurnal Tahun 2011 Ada Biasanya Keterangannya Di dalam google Schoolernya Pun ada 2011 Saya buka lagi 2011 Nah Khusus untuk jurnal Beda dengan buku Kalau buku Harus ada halamannya Tapi kalau jurnal ilmiah Cukup Tahunnya Saja Ya Saya ulangi Untuk jurnal ilmiah Cukup Tahun Saja Ini kalau Biasanya Kalau orang Bikin kutipan Dilanjutkan dengan Kata Menerangkan Bahwa Nah Seperti itu Agar Kalimat yang Disebutkan Bisa koheren Dengan Kata yang Kita buat Ini Misalnya Disini Kata-katanya Bunyinya Desain Adalah Bla 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 Nah Kalau kita Tambungkan Dengan kalimat Ini Setia Utami Menerangkan Bahwa desain Adalah Bla 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 Jadi Kita Menggunakan Permainan Kata Saja Itu Kalau Penulisnya Di awal Kalau penulisnya Di akhir Dalam kurung Setia Utami Koma 2011 Seperti itu Teman-teman Nah Pun halnya Dengan Sumber lain Seperti Sumber yang Berasal dari Hasil penelitian Sumber yang Berasal dari Website Website itu Semua Ditulis Cukup Tahunnya Saja Kalau Website Khusus untuk Website Misalnya Saya buka Website Kita mencari Perkembangan Desain Di google Nah Nah kita cari Nah ini Ada blog Nah ini adalah Wilayah-wilayah Terlarang Bagi peneliti Untuk Mengutip Ini blog Ini wordpress Itu wilayah terlalang Nah ini Masih boleh Kita buka Karena ini adalah Situs resmi Kita lihat Lama Masih loading Belum terbuka Juga Masih berusaha Dan terbuka Ini namanya Website resmi Teman-teman Boleh ambil Ini Sebagai referensi Tapi bukan Sebagai referensi Utama Jadi di awal Coba usaha Terus cari Sumber dari Buku Dari jurnal Dari buku Dari jurnal Seperti itu Nah Ini kita lihat Siapa penulisnya Penulisnya Tidak Kita temukan Tapi biasanya Ada nama penulisnya Kalau ada nama penulisnya Tulis Nama orangnya Tapi kalau Kasusnya Seperti ini Kita tulis Nama Websitenya Disini ada Idiseducation.com Kita tulis Disini Idiseducation.com Koma Tahun berapa Dia bikin artikel Tahun Disini ada 2014 Seperti itu Ingat ya Disini Jangan lupa Beri tanda titik Di ujung-ujung Kalimatnya Nah Seperti itu Jadi dari website Dari jurnal Tidak perlu Menggunakan halaman Seperti Dari buku Tadi saya ada janji Mau ngasih tau Gimana cara bikin Daftar pustaka Dari jurnal Saya ulang Kita kembali Ke Jurnalnya Si Setia Utami Ini Pada prinsipnya Teknik menulisnya Sama Tapi karena Sumber-sumbernya Beda Maksud saya Metadatanya Lain Maka ada Perbedaan Di dalam Menulis daftar pustaka Antara Buku dengan Jurnal Misalnya Disini Penulisnya Namanya Setia Utami Nama depannya Dria D Titik Tahun berapa tadi Dua ribu Dua ribu Sebelas Titik Judul artikelnya Apa Eksperimen Tipografi Dalam visual Untuk anak Eksperimen Dalam visual Untuk anak Ingat Huruf pertamanya Saja Yang Kapital Terus Kok tidak Miring Nah Khusus untuk Jurnal Yang Miring Adalah Yang Miring Adalah Nama Jurnalnya Disini Ada Nama Jurnalnya Mana Nama Jurnalnya Kita Lihat Disini Nama Jurnalnya Jurnal Humaniora Kita Tulis Miring Humaniora Sudah selesai Belum Kita Lihat Disini Volume Berapa Volume 2 Nomor 1 Berarti 2 Dalam Kurung 1 Disini 2 Adalah Volumenya 1 Adalah Nomor Terbitannya Apa Sudah selesai Belum Kita Tulis Halaman Berapa Dari Halaman Berapa Jurnal Itu Kita Lihat Ini Halaman 3 1 1 Sampai Halaman Berapa Sampai Halaman 3 1 7 Kita Tulis 3 1 1 Sampai 3 1 7 Titik Dan Kita Jorokan Ini Bedanya Penulisan Daftar Pustaka Antara Buku Sumber Buku Dengan Sumber Dari Jurnal Tadi Kita Pakai Sumber Dari Website Dari IDS Education Saya Bikin Sekalian Disini IDS Education Dot Com 2014 Judulnya Dia Tadi Punya Artikel Perkembangan Desain Grafis Nah Khusus Ini Miring Perkembangan Desain Grafis Di Karena Ini Nama Negara Kita Tulis Kapital Indonesia Apa Sudah Selesai Belum Dikutip Dari Titik 2 Nah Disini Kita Ambil Link Utuhnya Kita Copy Kita Pindahkan Nanti Besaran Hurufnya Kita Sesuaikan Ya Kita Sesuaikan Besaran Hurufnya Dan Pada Tanggal Sekarang Tanggal Berapa Tanggal 22 April 2020 Pukul 18 50 Waktu Indonesia Nah Ini Adalah Mengutip Membuat Daftar Daftar Pustaka Dari Sumber Internet Atau Website Kita Lihat Teman Teman Nah Seperti Itu Tapi Daftar Pustaka Sifatnya Harus Alfabetis Disini Ada Huruf K S I Mana Dulu K Dulu Apa S Dulu K Dulu Apa I Dulu I Dulu Yang Paling Pertama Berarti I Kita Taruh Di Atas Disini Setelah I K Setelah K Baru Huruf S Nah Ini Namanya Penulisan Daftar Pustaka Yang Alfabetis Dan Harus Seperti Itu Oke Seperti Itu Terus Ada Kasus Kadang-kadang Begini Misalnya Disini Jurnalnya Masih Punya Mbak Setia Utami Kalau Seandainya Nama Penulisnya Berdua Sama Saja Seperti Cara Menulis Nama Untuk Buku Tinggal Di Koma 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 Atau Pakai Dan Kawan Kawan Begini Kadang-kadang Saya Kembali Kesini Kadang-kadang Ada Kasus Orang Yang Bikin Jurnal Juga Ngutip Kayak Ini Si Mbak Setia Utami Ngutip Punyanya Mas Kartono Nah Ribet kan Kita Cari Mbak Setia Utami Tadi Yang Mana Nah Disini Kalau Misalnya Mbak Setia Utami Ini Mengutip Juga Punyanya Mas Kartono Tadi Kita Disini Kita Tinggal Tulis Siapa Yang Dia Kutip Namanya Kartono Dalam Kurung Dalam Setia Utami Disini Langsung Setia Utami Poma 2011 Kita Lihat Disini Kartono Dalam Kurung Dalam Setia Utami Artinya Pendapat Si Kartono Ini Ada Di Dalam Artikelnya Mbak Setia Utami Yang Dia Terbitkan Tahun 2012 2011 Jadi Tidak Perlu Pikirkan Tahunnya Mas Kartono Ini Cukup Pikirkan Tahunnya Si Mbak Setia Utami Kalau Di Awal Seperti Ini Kalau Di Akhir Bagaimana Tinggal Ditambah Sama Kartono Dalam Setia Utami Seperti Itu Teman Teman Oke Semoga Jelas Kalau Belum Jelas Silahkan Teman Teman Backward Saja Videonya Dan Tonton Lagi Bagian Yang Belum Paham Agar Lebih Paham Seperti Itu Ini Mereka Dan Dan Menyebutkan Karya Mereka Di Dalam Daftar Pustaka Sebagai Apresiasi Kita Bahwa Kita Sudah Meminjam Karya Mereka Seperti Itu Teman Teman Nah Demikian Teman Teman Untuk Penjelasan Mengenai Sumber Kutipan Yang Kita Buat Menggunakan Teknik Body Note Sebenarnya Ada Cara Lain Dalam Bikin Daftar Pustaka Yang Lebih Mudah Di Dalam Google Schooler Adalah Misalnya Tadi Mana Punya Mbak Setia Utami Disini Sudah Ada Tanda Kutip Begini Kalau Kita Klik Dia Akan Berputar Putar Dan Kita Klik Ini Kita Copy Saja Dan Kita Masuk Ke Daftar Pustaka Sama Saja Bentuknya Cuma Memang Dia Masih Manual Jadi Harus Ada Beberapa Yang Kita Perbaiki Tapi Kalau Emang Gak Mau Capai Cara Yang Seperti Itu Pun Hal Dengan Sumber Buku Tadi Punyanya Pak Kus Rianto Disini Ada Punya Pak Kus Rianto Disini Ada Tanda Kutip Kita Klik Kita Lihat Ini Versi Apanya Nah Disini Cuma Kadang-kadang Di Dalam Referensi Yang Disuguhkan Oleh Google Schooler Metadatanya Tidak Lengkap Kita Lihat Disini Tidak Ada Kotanya Makanya Tadi Saya Bilang Untuk Mengutip Menggunakan Daftar Pustaka Dari Google Schooler Kita Perlu Memodifikasi Kembali Agar Sesuai Dengan Tuntutan Kampus Atau Tuntutan Dari Universitas Lalu Apa Tidak Boleh Boleh Saja Silahkan Teman-teman Mencari Cara Yang Paling Nyaman Yang Paling Mudah Dalam Membuat Kutipan Serta Daftar Pustaka Tapi Satu Hal Yang Pasti Setiap Teori Yang Kita Sebutkan Beserta Penulisnya Harus Ada Di Daftar Pustaka Misalnya Saya Pakai Teorinya Khusrianto Berarti Di Daftar Pustaka Harus Ada Sumber Khusrianto Kalau Di Kutipannya Kita Pakai Sumbernya Dari Mbak Setia Utami Berarti Di Bawah Harus Ada Setia Utami Juga Terus Disini Kita Pakai Kartono Dalam Setia Utami Nah Tadi Seperti Yang Saya Sampaikan Tidak Perlu Pusing Memikirkan Karyanya Mas Kartono Karena Yang Kita Pinjam Adalah Karyanya Setia Utami Seperti Itu Teman Teman Pun Sebaliknya Apa Yang Semua Yang Ada Di Daftar Pustaka Harus Ada Di Kutipan Semua Yang Ada Di Kutipan Harus Ada Di Daftar Pustaka Demikian Teman Teman Terakhir Informasi Dari Saya Sebenarnya Ada Teknik Menggunakan Dan Membuat Kutipan Serta Menyusun Daftar Pustaka Menggunakan Aplikasi Mendeley Seperti Apa Aplikasi Mendeley Silahkan Cek Kolom Deskripsi Disitu Saya Sudah Memberikan Link Bagaimana Cara Menggunakan Aplikasi Mendeley Terima Kasih Sehat Selalu Jika Ada Pertanyaan Silahkan Tulis di Kolom Komentar Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh